KELAINAN MAKAN KELAINAN MAKAN KELAINAN MAKAN MIE selama 13 tahun dan tidak bisa makan makanan lain karena menderita gangguan makan selektif. Georgie memiliki ketidakmauan ekstrim untuk menyantap buah-buahan dan sayuran. Dia bahkan mengaku bahwa dirinya tidak makan apapun selain mie selama 13 tahun terakhir. Dia membenci tekstur buah dan sayuran. Dia bahkan tidak bisa pergi dengan teman-teman untuk makan malam atau pergi keluar untuk makan karena tidak ingin mereka melihatnya panik jika melihat makanan lain. Georgie pertama kali mencoba ramen pada usia 5 tahun dan kemudian secara bertahap dia mulai meninggalkan makanan lainnya. Tanpa disadari, dia pun mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan makan selektif yang terus berlanjut sampai dewasa. Akibatnya, dokter mengatakan bahwa Georgie mengalami kekurangan gizi dan memiliki kesehatan yang sama buruknya dengan orang berusia 80-an. Pria Inggris ini berama Daniel Panek. Selama 22 tahun hanya makan keripik kentang dan saus setiap malam. Tapi pria 26 tahun ayah dua anak itu kini berusaha meninggalkan kebiasaannya tersebut dan meminta bantuan orang lain. Daniel mengatakan sejak bayi dia makan seperti anak lainnya. Tapi dia mulai suka makanan cepat saji pada usia 4 tahun. Dia lalu menolak makan menu lain untuk makan malam. Khawatir dia tidak mau makan sama sekali, ibunya kemudian setuju memberi dia makan keripik kentang dan saus. Sejak itu, Daniel tidak bisa makan makanan lain selain menu itu pada malam hari. Dia tidak pernah makan sayuran selama hidupnya. Dia pernah makan pisang dan apal, tapi menu lain membuatnya badannya sakit. Dia akhirnya hanya makan keripik kentang dan saus setiap hari. Dia sudah mencoba makan makanan lain, tapi tidak bisa. Daniel belum lama ini didiagnosa mengalami kelainan makanan. Suatu kondisi yang membuat tubuhnya hanya bisa menerima makanan yang tergolong amat menurut tubuhnya. 5 tahun adalah waktu yang tidak sebentar jika dilewatkan dengan hanya memakan daging mentah saja setiap hari. Tetapi inilah yang dialami oleh pria dari Kentucky, Derek Nance. Perut Derek terbukti mengalami gangguan yang tidak biasa. Alergi yang didapatkannya ini membuatnya tidak bisa memakan apa-apa. Dokter menyuruhnya untuk mencoba program diet. Dia kemudian mencoba berbagai macam diet, sampai menjadi seorang vegetarian. Tetapi alerginya tak kunjung sembuh. Akhirnya ia menemukan makanan yang dapat menyembuhkannya. Makanan itu adalah daging mentah. Selama mencari makanan yang cocok untuknya, ia bertemu dengan seorang pria yang mengalami masalah yang sama dengannya. Solusi makan daging mentah ini ternyata ditemukan oleh seorang dokter gigi bernama Weston Price pada tahun 1930-an yang tertarik dengan makanan mentah. Menurutnya, manusia pada zaman primitif memakan makanan mentah setiap hari. Para manusia primitif itu terbukti sehat karena mengkonsumsi makanan mentah dan alami. Karena sudah tidak tahu lagi akan memakan apa, ia pun akhirnya memutuskan untuk mencoba memakan daging mentah. Daging mentah pertama yang ia makan adalah daging salah satu kambingnya. Ia hanya memakan daging mentah, tendon, organ-organ tubuh hewan, dan lemaknya. Pada awalnya ia menderita diare, namun lama-lama ia pun terbiasa. Sering berjalannya waktu, ia mulai mencintai kebiasaan ini. Seorang pria Amerika Serikat berama Gun Jensen yang berusia 38 tahun punya kelainan aneh, yaitu hanya makan pizza selama 25 tahun. Dia biasa yang mengkonsumsi dua pizza berukuran 35 cm setiap hari dengan kopi. Ketika kuliah di Universitas Harvard, Jensen bahkan bekerja di Grey Pizza untuk memenuhi kecanduan makan pizzanya. Walaupun cuma makan pizza, Jensen mengatakan dia bugar, ramping, dan memiliki kesehatan luar biasa. Ia bahkan bisa mengendarai sepeda 48 sampai 64 km dalam suatu waktu. Selain menggunakan tambahan keju dan tomat, Jensen kadang-kadang memberikan rasa tambahan dengan taburan oregano. Pizza dianggap salah satu makanan yang bisa memuaskan diri Jensen. Dalam sehari Emily Lee Hayward mengkonsumsi sekitar 30 kemasan yogurt, rasa raspberry, dan strawberry. Bocah 4 tahun ini benar-benar menolak jika diberi makanan padat lainnya. Ia bahkan akan menangis histeris jika ibunya Naomi menawarkan makanan lain selain yogurt. Tak cuma menolak makanan padat, ia juga tak ingin makan makanan camilan lain yang umumnya disukai anak-anak seusianya seperti coklat, permen, atau es krim. Setiap kemasan yogurt yang biasa dikonsumsi Emily mengandung sekitar 1 sendok teh gula. Karena ia mengkonsumsi total 30 kemasan, maka ini ia berarti telah mengkonsumsi 30 sendok teh gula sehari. Jumlah ini terbilang fantastis, karena bahkan melebihi jumlah batas harian gula yang disarankan untuk orang dewasa. Orang tua Emily Lee sudah membawanya ke dokter dan ahli gizi, tapi tak ada yang mampu membantunya. Beberapa kali Naomi juga mencoba mengenalkan Emily Lee dengan makanan lain, dengan cara-cara berbeda, tapi hasilnya nihil. Bagi James Duckworth yang berusia 17 tahun, selama 10 tahun lebih kritik merupakan makanan utama yang lebih menarik ketimbang pasta atau nasi. Memang, sejak usia 7 tahun, James mengidap selective eating disorder. Menurut James, makanan basah seperti spaghetti atau nasi dengan ayam saus membuatnya ngeri. Selama 10 tahun terakhir, James sudah menghabiskan sekitar 21 ribu bungkus kripik dan garam, lebih dari 21 gram per minggu. Ibu James Audrey juga sudah bersusah payah agar putranya mau mencoba berbagai jenis makanan, sebab ia khawatir anaknya akan kekurangan nutrisi dan terancang dari penyakit karena terlalu banyak mengkonsumsi natrium. Untungnya saat ini, James sudah mulai suka dengan beragam jenis makanan berkat hipnoterapi. Setelah menjalani beberapa sesi hipnoterapi, makanan pertama yang dicoba James adalah salad buah dan dia menyukainya. Nicholas Woodcraft yang berusia 11 tahun tidak pernah mau mengkonsumsi makanan padat. Sehari-hari, ia hanya mau mengasuk bubur atau milkshake yang dicampur dengan susu. Kondisi ini diduga terjadi karena rahang Nicholas yang tidak terbiasa untuk mengunyah. Di usia 2 tahun, Nicholas sempat diberi makanan padat, tapi ia justru menjerit ketakutan. Sejak saat itu, sang ibu selalu memblender semua makanan dan menjadikannya bubur. Namun sejak tahun 2013, Nicky hanya mau mengkonsumsi milkshake yang dicampur dengan 3 liter susu setiap harinya. Ayah dan ibu Nicholas berniat membawa puterannya ke klinik gangguan makan untuk anak-anak. Namun mereka belum mampu memenuhi biaya konsultasi yang mencapai 10 juta rupiah per jam. Ocean Russell, anak berusia 7 tahun, mulai menolak untuk makan makanan padat sejak dia berusia 4 tahun. Waktu itu, amandelnya sempat bengkak hingga ia kesulitan untuk makan dan tidur. Memiliki fobia tersedak, Russell juga tak mau mengkonsumsi makanan lain kecuali soup cream. Tak disangka, sejak saat itu kecemasannya semakin parah hingga usianya sudah bertambah. Russell tetap trauma dan menolak untuk makan makanan padat. Akibatnya Russell hanya mau mengkonsumsi makanan yang lembut seperti sereo ringan, soup dan kentang tumbuh. Sang ibu Oksana sempat membawa puterannya ke dokter spesialis. Namun karena kasusnya dianggap tidak darurat, pengobatan untuk Russell sering ditunda. Pemirsa itulah tujuh orang hanya bisa makan satu jenis makanan. Sersia on the spot.